Saudara-saudari terkasih, sungguh luar biasa ungkapan iman yang dinyatakan dalam surat kepada orang Ibrani dalam bacaan pertama hari ini. Dinyatakan bahwa sabda Allah itu hidup, kuat, tajam, dan menembus semua hati. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Sang sabda itu adalah Yesus Kristus Putra Allah yang hidup. Dia hidup, dia kuat, dan dia mengetahui seluruh hidup, diri, dan hati kita. Maka untuk itu, kiranya tidak ada gunanya kita untuk bersembunyi atau mencoba lari dari hadapannya dengan pikiran atau pengandayan bahwa Yesus tidak mengetahui pelarian-pelarian atau sesuatu yang tersembunyi yang kita lakukan. Yesus sungguh tahu. Oleh karena itu, marilah kita dengan rendah hati datang dan kembali dari pelarian-pelarian kita, dari persembunyian-persembunyian kita. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk mau mengikuti Yesus. Seperti Lewi, anak Alpheus, pemungkut cukai itu, yang bagi orang Yahudi, orang-orang Parisi, dan ahli Taurat, mereka adalah orang berdosa. Namun Yesus memanggil dia. Yesus makan bersama dengan mereka, para pemungkut cukai, dan orang-orang berdosa. Tujuannya, supaya mereka kembali dari jalan yang tidak benar, dan mengikuti dia di jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga memanggil kita semua untuk mengikuti dia. Maka mari, berhenti dari pelarian-pelarian dan persembunyian kita, supaya kita mengalami karya keselamatan dan sukacita, serta kebahagiaan yang dianukrahkan oleh Allah bagi kita yang mau mengikuti dia. Semoga Tuhan memberkati. Amin.